Pemerintah melalui Menteri Perhubungan telah mengeluarkan aturan perpanjangan masa berlaku pengendalian transportasi periode mudik Idul Fitri 2020. Sebelumnya, Menteri Perhubungan mengatur larangan mudik hingga 31 Mei 2020. Namun, dengan permenop baru, aturan tersebut diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Keputusan MENHOB ini menedaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Dugas Percepatan Penanganan COVID-19. Nantinya, para operator transportasi melakukan sosialisasi untuk pengawasan terhadap implementasi aturan ini. Seperti salah satunya, PT KAI, memperpanjang operasional kereta api luar biasa hingga 7 Juni 2020. Dalam hal operasional KLB, PT KAI masih tetap mengoperasikan 6 perjalanan kereta luar biasa yang melayani 3 rute yaitu Gambir, Surabaya Pasar Turi, Lintas Selatan PP, Gambir, Surabaya Pasar Turi, Lintas Utara PP, dan Bandung, Surabaya Pasar Turi, PP. Mulai 1 Juni 2020, perjalanan KLB dari arah Surabaya hanya beroperasi di Tanggal Ganjil. Sedangkan dari arah Jakarta dan Bandung beroperasi setiap tanggal genap. Calon penumpang wajib punya SIKM.